oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi ya di channel saya berkah kuansen oke sobat berkah kuansen mungkin banyak ya sobat berkah kuansen ini pemula khususnya yang airnya itu berminyak ya seperti ini minyaknya gak bisa hilang ini saya ada chrome display saya minyak gak bisa hilang kok kenapa bisa berminyak minyak adalah hasil dari metabolisme koral teman-teman ya dia akhirnya eee ngambang di permukaan air jadi dia menyerupai minyak seperti ini jadi terlihat keruh ya padahal airnya jernih teman-teman ya terus gimana bisa ngilanginya yang pertama teman-teman itu harus sistem filtrasnya itu harus benar karena ini saya pakai ini apa namanya ini teman-teman saya lupa ini eee alat ini buat nyambungkan ke bawah ya ini kelemahannya alat ini teman-teman ya aduh saya kalau buat konten gini malih lupa namanya ini kelemahannya ini dia tuh gak bisa nyedot permukaan air teman-teman ya gak bisa nyedot jadi minyaknya tetap di permukaan seperti ini yang bener gimana yang bener itu teman-teman seperti ini ya yang bener itu ada pipa di permukaan langsung pembuang ke bawah ini yang bener karena kenapa dia juga berfungsi sebagai surface skimmer ingat ya surface skimmer bukan protein skimmer kalau protein skimmer itu ini teman-teman ini protein skimmer ya buat nyedot kayak gini-gini kalau surface skimmer itu sistem surface skimmer itu dia nyedot lapisan minyak di permukaan air biar air terlihat jernih teman-teman kalian bisa lihat jernih teman-teman jernih sekali ya ini dikarenakan ini tidak bisa seperti itu sistemnya teman-teman solusinya bisa beli surface skimmer ya surface skimmer itu ada beberapa merek tapi yang paling murah itu merek sunsun teman-teman ya sunsun 604 kalau gak salah ya atau 6B 604B atau gimana saya lupa harganya sekitar 50 atau 60 ribu warganya teman-teman ya di tokpet ada teman-teman tulis sunsun surface skimmer ya itu yang paling murah jangan beli yang buatan lokal produksi lokal bukannya saya gak mendukung teman-teman tapi harganya mahal ya ratusan ribu teman-teman beli yang tembakan Cina yang mereknya sunsun surface skimmer itu alatnya kecil teman-teman ya alatnya kecil segini jadi dia itu ada pompanya kecil ya pompanya mungkin 200 liter per jam kecil segini jadi dia itu ngedotnya itu dari permukaan air teman-teman ya dari permukaan air dia disedot ke ke itu ke dalam apa disemburkan ke bawah jadi dia gak gak menimbulkan ria air ya jadi amannya selangnya yang ada di surface skimmer itu dicabut biar dia gak timbul ria air kemudian solusi kedua teman-teman kalau seperti ini kalau gak pakai apa namanya surface skimmer teman-teman bisa ngakali dari itu apa namanya outletnya itu ya apa namanya pipa masuknya ini air jadi teman-teman ini saya gantung gini teman-teman saya gantung seperti ini minusnya dia nyiprat teman-teman ya nyiprat jadi kalau seperti ini teman-teman harus ditutup kaca bentar ya teman-teman ya jadi ini saya ada kaca ya bekasnya sekat teman-teman taruh aja dulu sementara seperti ini teman-teman ya gunanya kaca ini apa teman-teman biar airnya gak nyiprat kemana-mana ya biarkan seperti ini satu jam teman-teman satu jam insya Allah nanti airnya sudah bersih mungkin kelemahannya teman-teman ya yang perlu diperhatikan jangan sampai jipratan air ini mengenai koral-koral golongannya LPS ya kalau kena apa koral golongannya LPS nanti dia landirnya semakin banyak karena terikat sama ria-ria air ini ya dia kalau untuk kena softief dia aman ya ini cengkeh kan softis jadi dia aman terkena softis tapi kalau untuk LPS ya hati-hati jangan sampai terkena LPS langsung ya jadi seperti ini ria air ini gunanya karena teman-teman dia memecah minyak itu memecah minyak jadi dia bisa larut di air kemudian dia terhisap oleh masuk ke bawah ke sun filter teman-teman jadi seperti ini jadi seperti ini cuman gak enak dilihat teman-teman itu cengkeh saya langsung isut ya tapi gak masalah saya sering melakukan seperti ini teman-teman jadi biarkan 1 jam 1 jam teman-teman ya ini saya kasih contoh hanya berapa menit ya 1 menitan ya ini saya lepas kita lihat setelah 1 menit gimana teman-teman ya sisi yang sebelah ini jernih teman-teman ya sisi yang sebelah ini sudah jernih ya lah kan sudah jernih yang minyaknya masih ada sebelah sini jadi maksimalnya dia 1-2 jam ya tergantung ukuran aku hari ukuran kecil gini 1 jam dia sudah jernih bening semua teman-teman nah ini minyaknya terlihat ada pecah-pecah kan jadi dia sudah ada apa namanya yang sudah larut minyaknya jadi kita biarkan selama 1 jam ini saya pasang dulu teman-teman ya kacanya ya ini saya pasang dulu kacanya emang nanti ini mengganggu teman-teman mengganggu cahaya masuk penetrasi tapi gak masalah lah ini hanya untuk beberapa jam saja insya Allah aman nah seperti ini teman-teman biarkan sampai 1 jam karena saya kenapa gak saya belikan surface skimmer teman-teman karena kenapa kerumanya kecil teman-teman ya kalau dikasih itu nanti ngombak teman-teman di dalam ya malah gak maksimal semua jadi saya gerocokan saja seperti itu dan juga koral saya ini koral soktis jadi aman ya jadi aman jadi teman-teman harus ada pertimbangan juga kalau mau digerocokan seperti ini ini cara ngawur ya oke teman-teman semoga ada ilmu disini ya saya undur diri dulu ini saya mau pulang mau ke rumah orang tua ya ini habis jumatan yang mau beli ke tuku silahkan ya hari ini jumat kita buka sampai jam 4 sore oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih ya tiba-tiba